Intro Sejumlah anak jalanan serta manusia silver dari Cirebon dan Majalengka yang biasa mengangkal di perempatan Lampu Merah di Majalengka pada selasa 2 Agustus diamankan petugas Satuan Polisi Pamung Praja. Sebanyak 11 orang warga yang berprofesi sebagai anak jalanan dengan mengenakan kostum Spider-Man dan boneka Barbie diamankan Satuan Polisi Pamung Praja terjaring razia ketertiban umum. Selain itu, sejumlah anak jalanan serta manusia silver dari Cirebon dan Majalengka yang biasa mengangkal di perempatan Lampu Merah di Majalengka pada selasa 2 Agustus juga diamankan petugas. Para bukti yang ikut diamankan diantaranya kostum dan sisa casilver. Kepala Satpol PP Majalengka, Rahmat Kartono, menjelaskan kegiatan ini dilakukan karena anak jalanan dan manusia silver mengganggu ketertiban di beberapa perempatan Lampu Merah. Kemudian belasan anak jalanan dan manusia silver yang telah diamankan dan diberi peringatan akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Bahwa di Lampu-Lampu Merah sekitar Majalengka sekarang itu ramai dengan anak-anak jalanan, kemudian pengamen-pengamen, manusia silver, kemudian badut. Nah ini tentunya sangat mengganggu bagi pengendara. Itu mereka dari mana? Kami data memang ada 2 orang dari Cirebon, kemudian sisanya dari Kadipaten, kemudian dari Majalengka sendiri. Kenapa mereka melakukan kegiatan seperti itu? Awalnya mungkin, kalau tadi saya audiensi dengan mereka, ada yang iseng, kemudian memang ada yang menjadi napkah keseharian ataupun menjadi pekerjaan keseharian. Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.